Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertanian untuk teman-teman N2TV ini kita meliput petani petani tanam sayuran ini ada buah terong dan juga kelihatannya cabai, kemarin itu tanam apa buah penguang nah ini ceritanya gimana musim kemarau terus keadannya bagaimana situasinya ngeluhnya petani bagaimana ini sebetulnya mungkin salah sih telah tanam kalau kemarau kok nanam nanam terong emang gak cocok udah beberapa hari kan gak ada hujan jadi mau gak mau harus nyiram ini setiap hari dua hari sekali dua hari sekali dua hari sekali nyiramnya segini luasnya berapa ratus liter sekitar 4.000 liter 4.000 liter iya pertaneman setengah ember pertaneman pertaneman setengah ember kalau gak disiram kemarin aja udah ini udah layu ini iya 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 ini gak mau gak mau harus 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 nyiram gak pakai sumur bor belum sih belum belum kalau sumur bor wilayah sini katanya gak bisa ya tandus kedalaman kemungkinan bisa tapi milihnya ini milihnya sumber yang agak susah milihnya sumber karena berapa tempat itu sampai gagal 6 kali 6 kali sampai 7 kali dan ini memang desa yang susah untuk cari sumber air ya ini ada sumber dari makam tapi kan lumayan jauh jauh pilih ini aja bawa air dari rumah pagi 2 tandon sore 2 tandon sesuai gak dengan hasil kalau kayak gini terus sebetulnya kalau seminggu sekali ada hujan ya lumayan lah kalau hari ini sekali panen mas cuma dapat satu pintar satu pintar terong 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 satu pintar sekarang harga terong berapa 3 ribu 3 ribu masih bagus lumayan kalau terong bagus 3 ribu untung harganya lumayan kalau bengkuang kemarin bengkuang kemarin yang pertama yang pertama bagus yang tanaman kedua yang tanaman kedua hancur hancur ini pas musimnya buah ini ya ini pas musim buah ini sebetulnya kalau buah berapa kali ini terong segini usia berapa usia kemarin tanam gini awal gini bulu agus 2 bulan hampir 3 bulan hampir 3 bulan ini panen yang ke yang kesekitar 7 kali apa 8 kalau terong bisa sampai berapa kali panen saya masih pertama ini sih ini pertama belajar tani juga masih pertama ini biuh langsung terong bengkuang saya petani masih ini baru ini dulunya gak pernah iya belajarnya gimana otodidak aja tanya-tanya taman obat-obatannya juga iya obat-obatan biasanya tanya ini tanya benda pupuk kalau bengkuang itu bibitnya berapa per kilo terus harga jualnya berapa kesulitannya dimana kalau bengkuang dulu waktu pagi si rahasia itu bibit saya beli 375 per kilo per kilo untuk segini cukup seperempat nah gak ini butuh 8 kilo ini iya iya terus tapi kemarin yang pertama alhamdulillah buahnya bagus tapi harga murah harga seribu seribu itu gak ketemu kalau seribu balik modal balik modal mungkin hitung-hitungannya biaya tenaga panen gak dihitung biaya tenaga gak dihitung ya Allah biaya tenaga udah dihitung lah dihitung yang kemarin yang kedua itu kan bibitan sendiri waktu itu kan bibit udah murah udah 50 ribu per kilo per kilo guna bibit sendiri gak ada hujan gak ada hujan gak ada hujan apa-apa buahnya gak mau bulat panjang-panjang hujannya sudah berkurang jauh ya panjang-panjang jadi ini pembeli gak mau terus harganya berapa kemarin 1.500 2.000 tapi buahnya gak ada sih kalau terong pupuknya apa aja ini kemarin saya pupuk mutiara mutiara yang pertama itu kan mutiara buat daun sekarang untuk buah kalau semprotannya pakai MKP 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 nah kalau yang kuning-kuning ini apa daunnya kok bisa kuning kuning-kuning ini katanya sih katanya sih ini penjual obat awalnya ini kutu kebul katanya sih saya gak ngerti kutu kebul terus ini lama-lama setiap putih tapi ini buahnya normal normal juga jadi bukan penyakit mungkin bukan penyakit ini bukan jamur bukan jamur bukan ya katanya gitu sih artinya secara buah masih normal normal ini gak usah dicabut mas ini kalau yang putih-putih yang bule ini banyak yang subur eh ada yang subur ada yang gak subur ya ini faktornya apa tanah apa faktor hujan juga tanah mungkin faktor tanah ini lebih banyak pupuk kandangnya kayaknya pupuk kandang kalau per pohon dikasih berapa kilo kemarin setengah ember kayaknya setengah ember ini habis secara 40 karung cemendir kenapa gak bikin beli yang cemendir lembut itu udah digiling terlalu mahal terlalu mahal ya per karung 25 ribu 25 ribu kiluannya cuman 20 ya sekitar 20 ada gak gak ada 20 ya jadi lebih tapi kan katanya cemendir ini tau hancurnya lama hancurnya lama hancurnya lama pupuknya gak mersep-mersep nah katanya kalau pakai yang gilingan kan kalau 40 karung 40 karung udah 1 juta kemarin cemendir cuman berapa berapa 10 ribu 10 ribu kali 40 400 ribu tulisinya jauh ya cabenya gimana kalau kalau itu cabenya cuman ini ini sih untuk di pinggiran pinggiran aja jadi yang pertama terong terong jagung rutinitas kan jagung tau biasa nih kalau jagung saya di sini di sinar ruas di mana itu kampung sebelah sinarsari sinarsari jagung ini gak ini singkong singkong secara ekonomisan hitung-hitungan bagus singkong atau terong sebenarnya kalau dihitung-hitung sekarang saya itu sebelumnya bukannya paknya petani ini sih kanam gak pernah berhasil bener gak bisa tenang tenang jagung gak berhasil jagung jagungnya bagus jargane amblek mungkin bukan rezekilah singkong singkong kemarin itu udah ini saya kasih bubuk banyak gak ada hujan pas kemarau panjang astagfirullahaladzim mungkin satu batang cuman berapa dua atau tiga astagfirullah dua buah setengah setengah hektare kemarin cuma dapat 4 juta iuh 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 cuman 4 juta kalau ini mending kalau ini mending mending ya lumayan 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 kalau ini perharian atau mingguan ini kalau panennya tiga hari sekali tiga hari sekali sekarung sekarung dua karung dua karung dua karung oh tiga ribu kali dua karung itu kalau sekarung isi berapa kilo empat lima empat lima satu kintal berarti ya lebih lebih ketemu ini daripada singkong terong sekarang tiga ribu lumayan ini buahnya bagus umur berapa terong dipanen 60 hari enggak buahnya mulai dari umur mulai umur 60 hari enggak sampai berapa kemarin mulai pentil sampai panen ada sebulan lebih lebih sekitar 50 hari 50 hari baru dihitung dipanen tapi cuman berapa ini berapa kilo awalnya cuman 7 kilo 7 kilo ini bekas bengkuang bekas bengkuang bengkuang gagal lah ya kemarin ya gagal tapi belum kapok suatu saat saya mau nanam bengkuang lagi emang prospeknya bagus saya lebih gimana ya suka aja suka asik kalau rumitnya rumit terong berarti ya bengkuang enggak begitu rumit juga sih cuman ini motongin aja oh bengkuang motongin motong enggak begitu enggak begitu rumit menurut saya sih enggak begitu rumit tapi motongin terus tunasnya ya kalau terong asal ada pengairan popok cukup terus enggak sekitar tiga hari sekali kan semprot ini semprot hama ini oh tiga hari sekali tapi kalau musim enggak jarang hujan ini hamanya enggak begitu banyak oh hamanya enggak banyak kalau musim hujan musim hujan hamanya banyak kalau ini alhamdulillah aman aman ya ini juga jadi ini enggak kayak di jagung ya bule terus mati ya enggak tetap buah tetap buah bagus ya sejak panen pertama harga terong 3 ribu kemarin 4 ribu pertama udah 4 ribu 4 ribu tapi dapat 7 kilo sekarang 3 ribu mungkin masih bisa turun lagi terendah terong berapa seribu apa 700 sekitar itulah mungkin 700 sampai seribu per kilo kalau 700 per kilo sama aja pak iya mungkin enggak temukan bangkrut terong 700 bangkrut ya bangkrut kalau 700 teman-teman eh nih pemirsa ya tanaman jadi secara ekonomi sebenarnya tanam sayuran lebih bagus daripada singkong atau yang lainnya kalau sayuran itu puterannya ini puterannya cepat uang cepat walaupun duitnya enggak ngumpul sekaligus kalau singkong rencana kayak setahun tapi 6 bulan butuh duit kan mau enggak mau harus di jual kalau setahun bagus juga bagus singkong ya kalau cuma 6 bulan enggak maksimal buah maksimal ini enggak kenapa enggak dikasih anu mulsa mulsa ini aja kemarin cuma di ini di kuai cangkul di kuai enggak di enggak di rotari enggak dibaca ini enggak kan bekas ini bekas bekas apa ini eh bengkuang bengkuang jadi gulutan gulutan bengkuang rumput juga jarang ya ini semprot apa faktor karena enggak ada hujan karena enggak ada hujan kira-kira rumputnya akhirnya habis ya ini bekas-bekas bengkuang kemarin masih ada tapi kalau musim hujan harus pakai mursa iya masalahnya rawan sih kalau semprot kena dikit aja suloyo suloyo leles ya wah gitu nih umir saya asik ya buahnya sekarang kalau 3 ribu berarti menguntungkan petani kalau harga turun itu sebabnya apa rata-rata ini sih pada panen banyak barang kan harus diharga turun panen ini iya apa aja namanya terong terong rata-rata kan kan juga ada sih kan banyak juga yang nanam terong petani terong jadi harganya turun harganya turun emang di sini terong itu enggak pernah dijual keluar gitu kirim Jakarta apa gitu kemungkinan enggak mungkin cuma pasar-pasar pasar tradisional lokal oh jadi pengaruhnya di situ kalau barang melimpah harga terpaksa turun karena memang hanya skala lokal skala lokal mungkin cuma pasar pasar lokal enggak ada buangan lainnya ya enggak pernah ingat coba jualan online terong sekilo belum pernah belum pernah enggak telaten enggak telaten enggak telaten apalagi COD 4.000 sekilo itu COD belinya cuma setengah kilo kalau ini apa namanya cabai ini banyak obatnya sama terong sama ini waktu nyemprot mumpuk terong pupuk nyaya itu waktu nyemprot bukuk ya itu sama aja kemungkinan enggak sama sih tapi ini kan cuman pinggiran jadi salah saya samakan aja ini agak yang ngeriting kalau cabai ngeriting udah masalah ya iya kayaknya saya juga baru pertama ini juga nah ini pemirsa sebagai alternatif di desa bisa dipikirkan di daerah yang susah air ini tanemnya seperti apa polanya seperti apa metodenya seperti apa solusinya seperti apa memang petani harus pintar ya menganalisa termasuk pasar pasar buangan pasar jual juga harus benar-benar bisa dianalisa supaya petani tidak mengalami gagal panen ataupun gagal mendapatkan harga yang diinginkan petani yang sesuai dan tidak rugi ini perlu dipahami berkaitan dengan marketing perawatan obat-obatan dan juga faktor alam dan lingkungan itu memang harus di diperhatikan jadi mau tanam apa singkong tanam sayuran buah-buahan buah-buahan atau cabai atau apa semuanya harus dipahami harus detil harus lengkap terus biar spekulasinya mateng nah ini sebagai contoh di daerah yang ini termasuk daerah tandus ya di desa Sri Pendowo kejamatan Bangun Rejo Kabupaten Lambung Tengah ini termasuk wilayah yang ekstrim kalau musim kemarau di sumur itu aja airnya bisa habis terus untuk sumur bor disini susah kedalaman 30 meter gak ada air mentok gak banyak batu kerasnya susah ditembus ini udah berapa kali rumah penduduk coba pakai sumur bor banyak yang gagal ini terima kasih salam pertanian untuk teman-teman N2TV salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati